seorang menantu menggugat ibu mertuanya ke pengadilan lantaran menginginkan harta warisan yang ditinggal suami yang sudah meninggal walaupun kasus yang ditangani pengadilan negeri sambas ini sudah dimenangkan oleh sang ibu mertua Kojak Noi sampai ke tingkat kasasi namun sang menantu bernama Halija ini tetap melanjutkan upaya hukum untuk menuntut bagian harta warisan yang berbentuk sebuah tanah yang diatasnya ada sebuah ruko yang terletak di pasar sambas desa pendawan kecamatan sambas pengadilan negeri sambas turun ke lapangan untuk melakukan sidang di lokasi bangunan yang menjadi pokok perkara kasus perdata dihadiri para pihak penggugat dan tergugat serta perwakilan Polresambas kuasa hukum tergugat Ridwan menjelaskan pada putusan pengadilan negeri maupun tingkat kasasi sudah jelas bahwa tuntutan tergugat ditolak namun upaya hukum yang dilakukan penggugat dianggap kuasa hukum tergugat sebagai cara untuk memperlambat laporan pidana yang sebelumnya dilakukan kuasa hukum tergugat kepada penggugat perlu kita sampaikan bahwa di dalam eksepsi kita itu bahwa gugatan penggugat itu prematur artinya beliau dalam gugatannya itu ada masuk menggugat cerita waris mana kita ketahui bahwa penggugat ini itu menantu berdukannya dimana suaminya itu nama Tommy Almarhum sudah meninggal nah terus sedangkan mamanya yang tadi atau nama kepemilikan sertifikat tokoh sempurna itu masih hidup bernama Kocak Noy jadi kami menganggap bahwa gugatan beliau itu prematur terlalu dini yang kedua bahwa gugatan beliau itu nepis in idem sebagaimana putusan dari kasasi perkara nomor 478 478 Garing K PDT 2022 tanggal 21 Maret 2022 untuk gugatan sebelumnya itu setelah diputus ingkrah dan putusannya ditolak jadi upaya kami sebagai kuasa hukum dari Kocak Noy Song Huang Rita selanjutnya adalah menyerahkan ke pihak pengadilan kita serahkan sepenuhnya untuk mencari kepastian hukum kedua untuk diketahui bahwa dugaan gugatan perdata yang kedua ini perkara nomor 15 PDTG 2022 itu adalah sebagai upaya ya saksa saja nama upaya hukum kan untuk memperlambat proses laporan pidana kita dan insya Allah ini sudah P21 kemungkinan Senin depan itu sudah tahap dua untuk perkara 372 penggelapan dan penjurian dalam rumah tangga Hakim Pengadilan Negeri Sambas Handri Adityo yang melaksanakan pemeriksaan menjelaskan yang menjadi pokok sengketa para pihak adalah penggugat mendalilkan berhak atas objek warisan peninggalan suaminya berupa ruko dan hunian sementara tergugat mendalilkan sebaliknya yakni penggugat bukanlah ahli waris yang sepenuhnya berhak dan dugaan adanya penguasaan objek secara etikat yang tidak baik terhadap sengketa tersebut Majelis Hakim dalam persidangan memutuskan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat guna mengetahui keabsahan objek sengketa berupa tanah beserta kondisi penguasaan fisik oleh para pihak dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian akan digunakan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara yang baru akan direncanakan tahap pembuktian pada pekan depan di Pengadilan Negeri Sambas KSMTV MADDAH CANH NHE